Oke, saya akhirnya terpilih kembali untuk mengikuti pelatnas timnas futsal ASEANI Gimana pandangannya dapat mengikuti pelatnas lagi? Pasti ya bangga lang, senang di pembantu seleksi untuk CLAC ini Karena dia masih mendapat kepercayaan dari pelatih untuk pembayaran timnas Nah ini kan ada beberapa pemain seni yang dipanggil kembali Kemudian mungkin ada beberapa pemain baru Untuk saya sendiri gimana dengan kehadiran mereka di pelatnas kali ini? Ya bagus, untuk bisa menambah kekuatan dan menambah motivasi di dalam latihan Ya makin bisa bersaing lagi Nah ini menurut saya sendiri di pelatnas kali ini ada nggak tantangan-tantangan ya? Mungkin kan selain ada pemain senior, kemudian mungkin ada efek latihan baru atau gimana Ada nggak tantangan bagi saya sendiri? Pasti ya lebih besar tantangannya karena target jugaan ini yang di level Asia bukan di Asia Tenggara lagi Pasti pelatih pasti lebih berat Nah untuk saya sendiri kira-kira terpilih nggak nih di Piala Futsal ASEANI? Pasti saya optimis ya dan bisa bersaing Dan kalau masih terpilih itu pasti pelatih lah yang menilai Yang penting sekarang pelatih lah berusaha semaksimal mungkin nih Nah sekarang bagi saya sendiri peluang Indonesia di Piala Futsal ASEANI sendiri gimana? Ini kan grupnya MAUT nih Cina, Australia, sama Iran nih Bahkan banyak yang bilang Indonesia bakalan kesingkir nih Menurut saya sendiri gimana peluang Indonesia sebenarnya? Saya kalau masih bisa Enggak pesimis masih optimis masih bisa karena Cina dan Australia mungkin besar masih bisa dilawan Jadi istilahnya selama main futsal barang-barang mah peluang mah pasti akan tetap ada nih Oke dan sekarang nih bagi saya apa nih harapannya untuk futsal Indonesia? Tepannya lebih maju, lebih profesional lagi Kayak tim-tim luar-luar di luar, liganya juga berguna dengan bagus Jadi istilahnya semuanya pengen liganya bagus dulu Dan selanjutnya buat tim Nas Maju istilahnya Iya, tim Nas Maju Oke deh, kalau gitu makasih semoga kepilih di pelatih